Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online klas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1, tema 1, subtema 3, Aku Merawat Tubuhku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar membandingkan bilangan di halaman 105 sampai dengan 107. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3, tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Udin, Edo, dan Beni rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus bekas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar. Mulai dari satu sampai sepuluh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lalu, Beni menghitung dari bilangan besar ke kecil. Mulai dari sepuluh sampai satu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Nah, kemudian Edo membandingkan bilangan. Ingat adik-adik membandingkan bilangan adalah dengan menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Seperti contohnya di sini. Sepuluh lebih dari enam. Lalu, delapan. Nah, adik-adik ada yang aneh nggak dengan pertanyaan yang ini? Delapan kurang dari tujuh. Kira-kira betul nggak ya? Salah ya, adik-adik. Ini bisa kita ganti dengan tujuh kurang dari, sepertinya bukunya calah cetak adik-adik. Kurang dari delapan. Atau ini kita bisa ganti dengan lebih dari. Ya, ada dua pilihannya. Kalau angkanya nggak diubah, berarti lebih dari. Atau kita ubah, ininya tetap kurang dari, tapi tujuhnya di depan. Lalu, lima sama dengan lima. Urutkan dari yang terkecil, tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, ini ada angka acak, ada enam, tiga, lima, empat. Kita urutkan di sini ya. Mulai dari yang terkecil. Berarti, kita mulai dari ini. Tiga. Tulis tiga. Setelah tiga, ada empat ya. Lalu, lima. Dan, ini, enam. Kemudian, ini juga dari yang terkecil adalah huruf angka enam. Kita tuliskan enam. Kemudian tujuh. Kemudian delapan. Dan sembilan. Ya. Lalu, berikutnya urutkan dari yang terbesar. Ada enam, dua, delapan, satu. Kalau dari yang terbesar, kita lihat yang terbesarnya dulu. Nah, berarti yang terbesar adalah de, lapan. Kita taruh di sini delapan. Lalu, setelah delapan, ada enam. Tuliskan enam. Kemudian, dua. Dan, ini, satu. Lalu, berikutnya ada empat. Satu, sembilan, tiga. Paling besar adalah sembilan. Setelah sembilan, ada empat. Taruh di sini empat. Kemudian, ini, angka tiga. Dan, terakhir, angka satu. Kemudian, lengkapi urutan bilangan berikut. Jadi, ini ada yang kosong. Kemudian, kita diminta untuk mengurutkan. Kita harus hati-hati untuk memastikan. Bilangan ini disebutkan dari yang terkecil ke besar atau besar ke kecil ya. Adik-adik, kita lihat yang pertama. Ini, dua, tiga, empat. Berarti, ini makin ke kanan, makin besar. Jadi, urutannya adalah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lalu, kita lihat yang nomor dua. Sepuluh, sembilan. Nah, ini makin kecil. Berarti, sepuluh, sembilan, lalu, delapan, tujuh, enam, lima. Yang nomor tiga. Lima, enam, tujuh. Ini berarti makin besar ya. Kemudian, jadi, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. Bandingkan bilangan ini, gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yuk, kita kerjakan adik-adik. Yang pertama, tujuh dan tujuh. Ini adalah sama dengan. Yang kedua, lima, dan tujuh. Ini adalah lima, kurang dari, tujuh. Dan empat. Empat, lebih dari, satu. Sembilan, lebih dari, enam. Lalu, dua dan dua. Dua, sama, dengan, dua. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! sub indo by broth3rmax